Pemirsa di segmen libur lebaran kali ini kita awali dengan Sky Report. Memasuki 4 hari jelang lebaran, Pelabuhan Gili Manuk Jembarana, Bali mulai dipadati kendaraan pribadi, roda 4 dan juga roda 2. Dan berikut Sky Report suasana Pelabuhan Gili Manuk, Bali pagi tadi. Petugas Basar Nasden Pasar pagi tadi melakukan pemantauan udara situasi arus mudik lebaran di Pelabuhan Gili Manuk Jembarana, Bali. Dari pantauan udara terlihat seluruh kantong parkir di Pelabuhan Gili Manuk dipadati kendaraan pribadi, roda 4 dan roda 2. Untuk memasuki kapal feri penyeberangan Gili Manuk ke Tapang, pemudik harus mengantri cukup panjang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi kebanyakan memilih berangkat pagi hari untuk menghindari antrean bersama bus antar kota, antar provinsi yang baru berangkat pada sore hari. Sejauh ini, kepadatan baru terpantau di Pelabuhan Gili Manuk Jembarana. Untuk kondisi lalu lintas, Jalan Den Pasar Gili Manuk yang menuju Pelabuhan masih terlihat lancar. Puncak arus mudik di Pelabuhan Gili Manuk Jembarana ini diprediksi mulai terjadi pada 3 hari jelang lebaran atau besok pagi hingga 1 hari jelang lebaran atau pada minggu petang. Jalan Den Pasar Gili Manuk Jembarana, Jalan Den Pasar Gili Manuk Jembarana. Jalan Den Pasar Gili Manuk Jembarana, Jalan Den Pasar Gili Manuk Jembarana, Jalan Den Pasar Gili Manuk Jembarana. Terima kasih.